Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Kepada yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang, silakan tekan tombol subscribe, share, dan komen, agar Anda selalu update dengan konten-konten kanal Balijani selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai para area yang keturunannya tersebar di Bali dengan mengacu pada buku Babad Arya Kisah Perjalanan Para Arya yang dirangkum oleh DRS KM Soehardana. Para Arya yang keturunannya sekarang tersebar di Bali kebanyakan berasal dari Jawa dan merupakan warisuri air langga. Mengenai para keturunan raja yang kemudian menyadang gelar Arya sudah pernah Tutsugi ceritakan pada konten sebelumnya dan akan disinggung pula selayang pandang pada konten ini. Meski sama-sama berasal dari satu leluhur pada perkembangan selanjutnya, para Arya keturunan seri air langga dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Arya Kahuripan dan Arya Kediri. Yang termasuk Arya Kahuripan adalah sat Arya yang terdiri dari Arya Cakradara, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Kutawaringin, Arya Sentong, dan Arya Puda yang juga dikenal sebagai Arya Blok. Sedangkan para Arya Kediri masih dikelompokkan lagi menjadi Arya Kediri keturunan Jayasabak dan Arya Kediri keturunan Jayabaya. Kedua kelompok Arya inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Karena itu, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah ini. Yang termasuk Arya Keturunan Raja Kediri Sri Jayasabak adalah Arya Kepakishan, alias Sri Nararya Kresna Kepakishan. Sri Jayasabak memiliki putra bernama Sri Sasa Rajaya yang berkuasa di Penjalu atau Kediri sejak tahun 1258-1271. Pada waktu itu, Kerajaan Penjalu atau Kediri merupakan bawahan Kerajaan Singasari yang diperintah oleh Ken Haro. Kerajaan Singasari didirikan setelah Ken Haro merebut kekuasaan dari Raja Kediri Kertajaya alias Tandang Gendis. Jayakatwang yang kemudian naik tahta di Kediri berhasil membalikkan keadaan dengan menundukkan dan menguasai Singasari. Namun, setelah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit dan berhasil menundukkan Jayakatwang, Kerajaan Kediri mengalami kehancuran. Akibatnya, Raja Kediri dan keturunannya, termasuk Sri Sastrajaya, tidak lagi menggunakan gelar Sri karena sudah diturunkan statusnya menjadi Arya atau Ksatria. Sri Sastrajaya inilah yang kemudian menurunkan Arya Kepakisan yang pada tahun 1352 dituju sebagai Perdana Menteri atau Parti Agung Raja Bali Sri Krishna Kepakisan. Arya Kepakisan kemudian menurunkan dua orang putra yaitu Pangeran Nyuhaya dan Pangeran Madi Asa. Selanjutnya, Pangeran Nyuhaya mempunyai 11 orang putra masing-masing 8 orang dari istri pertama ketika masih tinggal di Samplangan dan 3 orang dari istri kedua ketika sudah pindah ke Gel-Gel. 8 orang putra dari istri pertama masing-masing bernama Kiyayi Petandakan, Kiyayi Satra, Kiyayi Pelangan, Kiyayi Akah, Kiyayi Keloping, Kiyayi Cacaran, Kiyayi Angan, dan Igusti Ayu Adi. Sedangkan tiga putra dari istri kedua yaitu Igusti Wayahan Nyuhaya, Igusti Nengah Nyuhaya, dan Igusti Ketut Nyuhaya. Sementara itu, Pangeran Madi Asa memiliki dua orang putra masing-masing bernama Kiyayi Widya dan Kiyayi Kaler Pranawa. Saat ini keturunan Arya Kepakisan sudah cukup banyak jumlahnya. Untuk menghormatinya sebagai bekas Raja Kediri, para keturunannya di Bali telah sepakat untuk memberinya gelar Seri Nararya Kresna Kepakisan. Sekarang kita beralih ke Arya Kediri keturunan Seri Jayabaya. Para Arya Keturunan Raja Kediri ini adalah Arya Wayahan Dalam Menyenang, Arya Ketanggaran atau Arya Kenuruhan, Arya Mudata, Arya Gajah Parah, Arya Getas, dan Arya Kutawaringin. Lebih jelasnya, Seri Jayabaya adalah putra kedua Seri Semarawijaya, sedangkan Seri Semarawijaya adalah putra kedua Seri Air Langga. Seri Jayabaya sendiri memiliki tiga orang putra, yaitu Dandang Gendis alias Kertajaya, Seri Siwa Wandira, dan Seri Jayakusuma. Dandang Gendis selanjutnya menurunkan Seri Jayakatuang, dan Jayakatuang berputra dua orang masing-masing bernama, Raden Arda Raja dan Seri Jayakata. Sedangkan adik Jayakatuang, Seri Siwa Wandira, memiliki putra bernama Seri Jayawaringin yang selanjutnya menurunkan Seri Kutawandira. Sementara itu, Seri Jayakata menurunkan tiga orang putra, yakni Arya Wayahan Dalam Menyenang, Arya Kenuruhan, dan Arya Mudata. Selanjutnya, Arya Wayahan Dalam Menyenang menurunkan Arya Gajah Parah, dan Arya Getas. Adapun Arya Kutawaringin merupakan putra Seri Kutawandira. Demikian secara singkat mengenai para Arya keturunan Seri Jayasaba dan Seri Jayabaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Rahayu! Terima kasih telah menonton sampai selesai.